Halo Sobat Gezah Droid, TWRP adalah kependekan kata dari Tim Wind Recovery Project yang merupakan alternatif custom recovery untuk para pengguna perangkat Android yang tersedia dalam lisensi terbuka. Berbeda dengan stok recovery, custom recovery dikembangkan oleh pihak ketiga dengan menawarkan kemampuan yang lebih lengkap, tidak hanya terbatas untuk menghapus data dan memperbarui sistem dari Android yang kita gunakan. Untuk fungsi dan fitur-fitur yang tersedia pada recovery TWRP ini, Sobat bisa lihat ulasannya pada video saya yang ini. Dan di dalam video ini, saya akan memasangkan TWRP pada Redmi Note 7. Sebelum memasang recovery TWRP-nya, pastikan Redmi Note 7 Sobat sudah dalam keadaan UBL yang ditandai dengan munculnya lagu unlock saat pertama booting. Kemudian Sobat masuk ke menu setelan. Masuk ke tentang ponsel. Kemudian tap 8 kali pada tulisan versi MIUI-nya, sehingga muncul pop-up sekarang Anda adalah developer. Kemudian Sobat masuk ke setelan tambahan. Lalu scroll ke bawah dan tap pada opsi pengembangnya. Kemudian Sobat aktifkan USB debugging-nya. Kemudian OK. Selanjutnya Sobat siapkan semua bahannya yang sudah tersedia di kolom deskripsi. Setelah Sobat ekstrak bahannya, maka Sobat akan melihat 4 buah file yang akan digunakan untuk memasang TWRP di Redmi Note 7 Sobat. Sekarang Sobat hubungkan HP-nya ke PC ataupun laptop yang Sobat gunakan dengan kabel USB. Setelah terhubung, Sobat ubah perizinan USB di HP-nya ke transfer file. Kemudian Sobat copy file disable verify-nya ke HP. Bisa Sobat copy ke internal ataupun penyimpanan eksternal yang Sobat miliki. Karena saya di sini tidak memiliki SD card, maka saya copy file disable verify-nya ke memori internal saja. Kemudian Sobat cabut kabel USB-nya. Dan masuk ke mode fastboard dengan cara, Sobat tekan tombol power, lalu pilih mulai ulang dan langsung pencet tombol volume bawah hingga masuk ke mode fastboard-nya. Setelah itu, Sobat kembali lagi ke bahan untuk menginstall TWRP-nya. Sobat buka universal ADP driver setup-nya. Kemudian Sobat klik next hingga driver-nya berhasil terinstall. Kemudian Sobat close. Selanjutnya Sobat ekstrak minimal ADP fastboard-nya. Lalu Sobat rename file TWRP 331-1-nya menjadi TWRP saja agar mudah saat menuliskannya saat berada di dalam mode CMD. Kemudian Sobat pindahkan ataupun copy file TWRP-nya ke dalam folder minimal ADP fastboard-nya. Lalu Sobat klik dua kali pada file CMD here. Kemudian Sobat hubungkan HP-nya ke laptop menggunakan kabel USB. Lalu Sobat ketik fastboard device dan enter. Jika HP-nya sudah terbaca, maka akan muncul nomor seri HP Sobat seperti ini. Lalu Sobat ketik fastboard flash recovery TWRP.img. Kemudian enter. Maka proses pemasangan TWRP di Redmi Note 7 Sobat telah selesai. Dan sekarang Sobat cabut kabel USB yang terhubung tadi. Kemudian Sobat masuk ke TWRP dengan cara Sobat pendahkan tombol power dan volume atas secara bersamaan hingga muncul bot logo Redmi. Kemudian Sobat lepas. Setelah masuk ke dalam mode TWRP-nya, Sobat cek di semua mode-nya. Kemudian Sobat masuk ke menu install. Dan Sobat install file disable verify yang sudah Sobat copit tadi. Kemudian Sobat pilih filenya. Dan Sobat swipe untuk menginstallnya. Setelah selesai, Sobat wipe dalvik dan ceknya. Kemudian reboot system. Dan jika Sobat ingin root, Sobat tinggal install magi zip-nya melalui TWRP Seperti yang saya lakukan di dalam video ini. Nah, sekian dulu dari saya tentang cara menginstall TWRP pada Redmi Note 7. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa Sobat like dan share video ini lalu subscribe channelnya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.